Sempat diberlakukan sistem buka-tutup, Jumat siang antrian kendaraan di Pelabuhan Gilimanuk terjadi hingga 4 km dari pelabuhan. Menurut informasi, antrian terjadi sejak Kamis malam kemarin akibat aktivitas penyeberangan Gilimanuk ke Tapang ditutup selama hampir 5 jam dengan alasan cuaca buruk. Dari jam 10 kemarin, apa penyebabnya? Katanya ada cuaca buruk gitu, jadi kapal nggak boleh diseberangi dulu dari jam 4 sore. Sekarang gimana nggak bisa jalan kapalnya? Ya mungkin kemungkinan bisa sih, kalau siang paling ntar sore tutup lagi. Guna mengangkut semua kendaraan yang menumpuk di pelabuhan, pihak ASDP akan mengoperasikan 32 kapal dan memaksimalkan trip kapal. Ditambahkan pihak pelabuhan akan memperlakukan sistem buka-tutup pelabuhan jika cuaca di Selat Bali kembali memburuk. Hal ini dilakukan demi keamanan penyeberangan menuju pelabuhan ke Tapang, Banyuwangi. Antisipasi mas, ini kan anternya cukup panjang mas. Betul, antisipasi sudah kami laksanakan. Kami dari BASDP dan stakeholder yang lain mengantisipasi dengan melakukan percepatan jadwal kapal, konsistensi di jadwal kapal. Sementara itu, di Kabupaten Klungkung, sebuah perahu barang yang baru berjalan 100 meter dari bibir pantai Monggolan menuju Pulau Nusa Lembongan Kandas setelah diterjang gelombang setinggi hingga 3 meter. Akibatnya, semua barang dengan berat diperkirakan mencapai 20 ton berupa material bangunan dan kabel listrik tenggelap. Beruntung, tiga awak perahu dapat menyelamatkan diri dengan melompat dan berenang menuju pinggir pantai. Akibat peristiwa ini, pemilik barang diperkirakan mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah.